Halo teman-teman Assalamualaikum balik lagi dengan saya Abang Juz di channel Gubang Gidew pada video saya kali ini saya mau berkomentar atau sharing saja atau ngebacot saja ya teman-teman mengenai pertanyaan dari sahabat kita yang ada di forum ya mengenai OpenWRT teman-teman nah untuk postingannya itu seperti ini teman-teman adakah pengguna OpenWRT dibuat usaha voucheran ya nah sebenarnya teman-teman kalau kita lihat di sini ya teman-teman pertanyaannya ada adakah pengguna OpenWRT dibuat usaha voucheran ya tentu saja banyak ya teman-teman tentu saja banyak dan bisa menggunakan OpenWRT tapi ya teman-teman ada tapi nya apakah OpenWRT yang teman-teman gunakan itu mau di eject ya atau mengandalkan bug atau kita menggunakan isisa yang salah besar ya teman-teman apalagi teman-teman yang pemula lah pemula yang belum tahu apa-apa mengenai bug, isisa ataupun eh toolnya mau buat usaha voucheran mengandalkan OpenWRT untuk bermain inject ya teman-teman atau internet gratisan seperti yang teman-teman ketahui ya bahwa kalau kita menggunakan isisa atau bug lah ya atau internet gratis itu banyak problem ya teman-teman seperti isisanya ya teman-teman itu terkadang tiba-tiba memokat ya atau mati lalu ada lagi mengenai bug ya ya teman-teman bug juga kadang ditutup ya jadi ya teman-teman harus tahu dulu mengenai bagaimana cara mencari bug ataupun untuk mengetahui baginya teman-teman seperti itu ya sebenarnya ini recommended ya teman-teman kalau bahas apakah OpenWRT bisa untuk voucheran ya recommended tapi ya sekali lagi teman-teman harus tahu dulu dasar-dasarnya ya Nah kalau kita lihat di sini ya teman-teman di OpenWRT ini banyak nih ya banyak tool atau alat yang digunakan ya untuk OpenWRT salah satunya ada password, mastermini, lalu libernate, lalu ada sadosok, openclass ya banyak teman-teman tapi ya teman-teman harus tahu dulu-dulu dasar-dasar ini ya atau cara menggunakannya teman-teman setelah itu teman-teman harus tahu juga mengenai SSH nya lalu bug nya ya teman-teman supaya teman-teman itu bisa tidur nyenyak lah istilahnya teman-teman walaupun sewaktu-waktu SSH nya mati atau metode ya teman-teman metode yang digunakan itu berubah seperti yang teman-teman ketahui ya bahwa kalau kita bermain injek seperti ini itu metodenya sering berubah ya teman-teman teman-teman seperti menggunakan waktu dulu ya itu menggunakan HTTP ya menggunakan HTTP lalu seperti yang sekarang SSH SSL ataupun menggunakan WS ya atau web socket teman-teman seperti itu jadi teman-teman kalau mau membuat Vivo ceran menggunakan OpenWrt ya lebih baik pakai kuota dulu ya teman-teman atau kuota biasa lah jangan bermain injek ya tapi enggak papa sih kalau teman-teman mau belajar ya menggunakan OpenWrt tapi ya sekali lagi silakan dipakai dulu buat pribadi atau keluarga kalau sudah ngerti dasar-dasarnya ya teman-teman bisa iseng-iseng saja ya jangan terlalu fokus untuk voucheran ataupun nyebar untuk klien ya klien rumahan tuh ya apalagi kalau kita mengandalkan VPN ya teman-teman itu terkadang bukan terkadang sih tapi sering teman-teman sering ada problem seperti menggunakan FC itu susah lalu untuk bermain game itu pingnya amburadul ya jadi teman-teman kalaupun mau menggunakan OpenWrt sebagai usaha hotspot voucher jadi teman-teman siapkan dua modem saja seperti yang saya gunakan ini nih ya ini saya menggunakan dua modem teman-teman dimana satu modem ya yang sini teman-teman ini ISP umum saya konekin ke OpenWrt ya ini bisa untuk download ya teman-teman download YouTube dan lain sebagainya kecuali ya kecuali game nih game ini khusus pakai kuota biasa teman-teman jadi tip koneksi gamenya itu tidak terganggu uplinknya jadi lancar nggak merah-merah atau stabil lah teman-teman seperti itu bukannya mau nakutin ya teman-teman tapi ya begitulah kalau kita menggunakan inject di OpenWrt ya banyak problemnya kalau teman-teman baru pertama kali atau mengenal OpenWrt untuk hemat wifi ya atau membuat wifi jadi unlimited seperti itu teman-teman oke mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini